Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara praktik bisnis kontemporer yang lazim ditemukan adalah cashback Bagaimana ketentuan hukum fikir terkait cashback? Bisa disimpulkan bahwa cashback itu diperkenankan jika terjadi pada jual-beli, sewa, dan bagi hasil Tetapi tidak diperkenankan cashback untuk transaksi utang-piutang yang dipersyaratkan Kesimpulan hukum ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut Yang pertama adalah, sederhananya cashback itu kalau seseorang menjual HP untuk merek tertentu 5 juta Tetapi dengan cashback sekian persen atau katakanlah 200 ribu Maka yang 200 ribu ini adalah cashback yang didapatkan oleh pembeli dalam transaksi jual-beli HP tersebut Dari gambaran ini, maka transaksi ini dibolehkan apabila transaksinya jual-beli atau sewa atau bagi hasil Sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W. al-Muslimuna ala syurutihim Bahwa umat Islam termasuk pelaku transaksi ini boleh berwenang untuk menetapkan syarat apapun Selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Cashback ini dalam transaksi jual-beli bagi hasil dan sewa tidak ada dalil yang melarang Yang kedua, apabila cashback tersebut terjadi dalam utang-piutang atau simpan pinjam Dengan manfaat yang dipersyaratkan, maka cashback ini tidak diperkenankan Seperti si A meminjam uang 1 juta kepada si B Tetapi dengan syarat cashback, maka itu yang tidak diperkenankan Dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan Sesuai dengan kaedah kulukor dinjaran af'an Bahwa riba bahwa setiap utang-piutang yang memberikan manfaat yang dipersyaratkan Bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang Maka termasuk riba yang diharamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zakat Ease Easy Terima kasih telah menonton!